Intro Malaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video pembelajaran tentang bulu tangkis Berikut adalah anggota kelompok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video pembelajaran tentang bulu tangkis Berikut perlengkapan yang kita butuhkan Yang pertama anak top Lalu ada raket Kemudian ada net Juga ada lapangan berlintennya Berikut video pembelajaran kami Selamat menyaksikan Berikut adalah tata cara memegang raket dengan teknik forehand Pertama, letakkan raket di lantai dengan posisi miring Lalu ambil dan pegang raket dengan cara Bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk dalam posisi menempel pada permukaan tangkai yang sempit Raket dipegang tanpa berubah-ubah Letak ibu jari seharusnya tidak kurang dari posisi letak jari telunjuk Keuntungan dari menggunakan raket dengan teknik forehand ini adalah Satu, pegangan terasa lebih kuat dan tidak mudah lepas Dua, dapat melakukan gerakan pukulan terhadap kok yang datangnya ke sebelah kanan badan dengan mudah Sehingga pukulan ini dapat dilakukan dengan cermat Baik dalam kecepatan maupun ketepatan Tiga, kesalahan dalam penempatan posisi daun raket terhadap datangnya kok lebih kecil Di samping itu ada kekurangannya Yaitu, agar posisi tangan tidak berubah-ubah Maka diperlukan kekuatan dan sendi bahu yang kuat Sehingga butuh latihan yang khusus Selanjutnya adalah backhand Cara pemegangan backhand grip merupakan kelanjutan dari cara memegang forehand grip Dari forehand grip dapat diadakan ke backhand grip dengan memutar raket Seperempat putaran ke kiri Namun, posisi bujari tidak seperti pada forehand grip Melainkan agak dekat dengan daun raket Kelebihan dari backhand grip adalah sulit diterkanya Hasil pukulan sutelkok bisa melayang keras Tetapi tetap dapat terkontrol Lalu kekurangannya Dalam pengembalian sutelkok Smash yang datangnya dari tangan badan Lebih-lebih bola smash yang menuju arah bahu dan pinggang Sebelah kanan akan sulit dikembalikan Ini adalah cara memegangnya Berikut adalah cara memukul servis pendek atau short service Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah Saat memegang raket Posisi tangan ini yang lurus Namun telapak tangan agak ke bawah seperti ini Lalu posisi ini lebih rendah daripada pegangan raket Selanjutnya adalah posisi kaki Jika tangan kanan yang memegang raket Maka posisi kaki yang di depan adalah kaki kanan Sedangkan kaki kiri di belakang Bukan sebaliknya Lalu perkenaan kop Lebih rendah daripada tinggal Jadi tidak boleh melebih tinggal Berikut adalah teknik pukulan servis pendek Selanjutnya adalah servis panjang atau long service Yang pertama posisi kanan seperti ini Paket berada di belakang Lalu posisi kaki Kaki kiri adalah kaki yang berada di depan Sedangkan kaki kanan berada di belakang Lalu posisi kok agak tinggi Karena nanti akan dijatuhkan secara perlahan Berikut adalah teknik pukulan dari long service Berikut adalah teknik pukulan di belakang Berikut adalah teknik pukulan di belakang Berikut adalah kesalahan saat melakukan servis panjang Yang pertama Dia meletakkan kaki Adalah kaki kanan yang berada di depan Seharusnya saat melakukan long service atau servis panjang Kaki yang diletakkan di depan adalah kaki kiri Kesalahan kedua Posisi kaki memilih batas dari garis putih ini Itu tidak boleh terjadi Karena itu merupakan pelanggaran dalam permainan belutan kis Selanjutnya Dia memegangkan F dengan posisi yang salah Paket berada di atas Seharusnya berjadar saat posisi kita mirip Berikut adalah kesalahan saat melakukan long service atau servis panjang Berikutnya adalah pukulan neteng Neteng ialah mengarahkan kok ke arah net Namun tidak terlalu tinggi Dan hanya sedikit Dan mengenai kisir net Untuk tujuannya untuk menjatuhkan di daerah lawan Berikut adalah pukulan netting Kelebihan netting Netting memiliki kelebihan yaitu ketika kita mengenai memukul mengenai top mengenai bibir net dan jatuh ke daerah lawan Itu sempat menipu lawan dan kita mendapatkan poin yaitu satu poin Dan jika memiliki kekurangan Jika mengenai bibir net namun tidak pas Itu akan jatuh ke daerah kita sendiri Dan itu untuk poin lawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih atas perhatiannya Bila ada kekurangan, kesalahan dan lain-lainnya Kami mohon maaf ya sebesar-besarinya Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita bisa Kita bisa, kita pasti bisa Kita bisa, kita pasti bisa Kita bisa, kita pasti bisa Kita akan, kita bisa Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih